Kembali lagi di video tentang hewan laut dan binatang liar. Ini adalah gajah. Gajah adalah salah satu hewan mamalia terbesar di dunia. Seperti hewan mamalia lainnya, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini adalah jerapah. Jerapah punya kaki panjang dan kulit berwarna coklat tidak beraturan. Lehernya bisa melentur. Jerapah adalah hewan tertinggi dari semua hewan darat. Ini adalah belalang sembah. Dalam bahasa Inggris, serangga ini biasa disebut prying mantis karena sikapnya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa. Ini adalah antelop. Tidak seperti tanduk rusa, yang tumbuh hanya pada waktu tertentu setiap tahun, tanduk antelop dapat tumbuh terus-menerus. Ini adalah serigala. Serigala merupakan binatang liar yang bentuknya seperti anjing dan warna bulunya kuning kelabu. Serigala dikenal dengan suara lolongannya yang menyeramkan. Ini adalah paus kepala busur. Paus kepala busur adalah satu-satunya paus balin yang menghabiskan sepanjang hidupnya di lautan arktik dan sub-arktik. Ini adalah paus kelabu. Paus kelabu merupakan salah satu jenis paus balin yang tersebar di lautan pasifik utara bagian timur dan barat yang terancam punah. Ini adalah hiu martil. Hiu martil merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat, dari permukaan dan intertidal sampai kedalaman 275 meter. Ini adalah hiu penjemur. Hiu ini memiliki moncong berbentuk kerucut, celah insang memanjang di sekitar kepalanya, dan sirip ekor berbentuk bulan sabit. Ini adalah gurita. Gurita memiliki tiga buah jantung yang terdiri dari dua buah jantung untuk memompah darah ke dua buah insang dan sebuah jantung untuk memompah darah ke seluruh bagian tubuh. Ini adalah cicak. Cicak dapat memutuskan ekornya atau ototomi, sedangkan tokek tidak. Pemutusan ekor ini bertujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Semut api Ini adalah semut api. Semut api memiliki lubang-lubang pernafasan di bagian dada bernama spiracle untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Di kepala semut api memiliki banyak organ sensor. Ini adalah gorilla. Gorilla adalah jenis primata yang terbesar. Makanan gorilla terdiri dari sayur-sayuran, walaupun kadang juga makan serangga. Ini adalah laba-laba. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnifora. Mangsa utamanya adalah serangga. Ini adalah kepik. Kepik memakan hama tanaman seperti kutu daun, kutub sisik dan kutub putih. Kelomang memiliki 5 pasang kaki atau dengan kata lain 10 kaki. Masing-masing kaki mempunyai fungsi berbeda. Kaki terbesar digunakan untuk mencapit dan meraih makanan. Ini adalah semadar cicit. Ikan ini juga dikenal sebagai baronang muka hitam. Bentuknya pipi kelihatan dari samping lonjong. Warna badannya kuning cerah. Ini adalah anomalokaris. Anomalokaris mendorong dirinya dalam air dengan serangkaian sirip di sisinya. Di sisi bawah terdapat mulut berbentuk lingkaran dengan gigi tersusun seperti cincin, yang cukup tajam untuk menghancurkan hampir semua makhluk laut. Ini adalah bintang laut. Bintang laut menggunakan ratusan kaki tabungnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini adalah berang-berang laut. Berang-berang laut dikenal sebagai hewan laut berbulu lebat dan pandai menyelam hingga kedalaman 76 meter. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan nama salah satu jenis ikan yang juga bernapas dengan insang. Melekatnya kata kuda pada ikan ini disebabkan bentuknya yang memang mirip dengan kuda meskita berkaki melainkan berekor. Ini adalah ikan buntal mutiara atau ikan kotak berbintik putih. Ikan ini merupakan spesies ikan kotak yang ditemukan di samudera Hindia dan Pasifik. Ini adalah penyu. Penyu dapat melihat dengan sangat baik di air, tetapi tidak di darat. Selain itu, mereka juga buta warna. Ini adalah walrus. Walrus memiliki kulit dan lemak yang sangat tebal, sehingga bisa membuat tubuhnya tetap hangat meski berada di suhu yang dingin. Ini adalah pinguin. Pinguin hidup berkelompok untuk tetap merasa hangat di tempat yang dingin. Kebanyakan pinguin bisa berenang sekitar 15 mil per jam. Terima kasih telah menonton!